Anak politisi PKB Edward Tanur yakni Gregorius Ronald Tanur di vonis bebas seusai menganiaya kekasih hingga meninggal dunia. Adapun Hakim Merintuah Damanik menjadi sorotan seusai memberikan vonis bebas. Lantas inilah harta kekayaan Hakim Merintuah Damanik. Dikutip dari Tribun Sumsel, harta Rintuah Damanik sebesar 8 miliar rupiah. Angka itu berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara, LHKPN, periudik tahun 2022. Kekayaan itu terdiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas. Hakim Merintuah Damanik tercatat tidak memiliki hutang. Sementara sosoknya menjadi sorotan publik lantaran memberikan vonis bebas kepada Ronald Tanur. Merintuah Damanik mengatakan tidak cukup bukti menyatakan Ronald Tanur bersalah pada kasus 2023 silam. Laman pengadilan negeri Surabaya menuliskan Rintuah Damanik merupakan Hakim kelas 1A khusus dengan pangkat golongan pembina utama Madia. Sebelumnya, Rintuah Damanik pernah menjabat sebagai humas pengadilan negeri Medan pada 2019. Ia diketahui memiliki orang tua asal Simalungun, Sumatera Utara. Pada tahun 2020, Rintuah Damanik dipindahkan ke Surabaya. Sederet sidang kasus besar yang pernah ditanganinya yakni ketua majelis Hakim yang memfonis mati terdakwa Zuraida, pembunuh Hakim Jamaluddin di PN Medan pada 2019.